Selamat siang sahabat rumah GWF panjang umur hal-hal baik panjang umur pertanian Cuaca hari ini sebenarnya mendung tapi biasanya tidak turun hujan Dan sekitar 2 bulan lebih ini seingat saya baru ada 2 kali hujan Ya namanya musim kemarau Oke kali ini saya akan menunjukkan rumput biopitas yang saya tanam Ini sekitar 1 bulan lebih dari usia tanam Ya ambil rata-rata 1 bulanan lah Ini sahabat rumah GWF bisa dilihat pertumbuhan rumput ini cukup bagus banget Walaupun di musim kemarau Untuk tinggi masih standar ada yang sampai 1 meteran Ini adalah rumput biopitas ya Yang mana rumput biopitas ini produk dari BB Biogen Kita masih sangat terbatas untuk pengembangan rumput biopitas dan biogres ya Dari 1 tunas ataupun 1 batang itu dia bisa muncul banyak Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini ada baru 8 tunas yang muncul Tapi ada juga yang sedikit ada yang cuma 2 tunas Ini udah tinggi-tinggi nih sewat rumah GWF Bisa dilihat pertumbuhannya Seperti ini Lumayan cukup bagus lah Untuk rumput biopitas yang kita tanam di musim kemarau Dan selanjutnya saya akan menunjukkan juga rumput odot Rumput odot ini udah lama banget Kayaknya udah mau mendekati 2 bulan ya Tapi rumput odot ini Ternyata Dia lebih Sangat tidak kuat Kalau misalkan dibandingkan dengan rumput biopitas Maksudnya tidak kuat Terhadap musim kemarau Ini 1 bulan lebihan Seperti ini sewat rumah GWF Bahkan Perlu disulam Kalau ini biopitas Tidak pernah saya sulam Sama sekali Pokoknya bagus banget lah Begitupun Si rumput odot yang Sudah dipanen Terus tumbuh lagi Ini Cukup lama Karena musim kemarau itu Menghambat untuk Pertumbuhan ya Wah Ekstrim ini Cuaca ekstrim Ini udah Satu bulan lebih juga Tapi setelah Pemanenan Dan ini Menurut saya Cukup telat Sobat rumah GWF Jadi Rumput odot ini Tidak terlalu Pas lah Ditanam di musim kemarau Ya kalau Ada sih yang ini Pakai yang akar itu Pakai yang akar bagus Karena setaria pun Cukup bagus Kalau misalkan Ditanam Menggunakan Yang akar Oke mungkin itu Saja Sobat rumah GWF Perbandingan Ataupun Perbedaan Rumput Biopitas Dan rumput odot Semoga bisa Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di